Anjing adalah salah satu hewan peliharaan yang sangat umum dipelihara oleh manusia, karena anjing terbilang hewan yang loyal kepada pemiliknya. Bahkan anjing sendiri sudah menjadi hewan peliharaan manusia sejak berabad-abad lalu di dunia. Namun sama halnya pada kucing dan beberapa dari hewan lainnya, anjing juga memiliki ras atau jenis yang berbeda-beda. Dari mulai sifat maupun ukuran tubuhnya. Ada pun beberapa jenis ras anjing memiliki ukuran super besar yang ada di dunia. Dan berikutnya ditaufal selama rangkum beberapa ras anjing terbesar di dunia. Kita mulai dari ras anjing Leonberger. Leonberger adalah anjing yang cukup besar dan kuat. Selain itu juga dikenal karena keanggunan dan kesan bangsawannya. Anjing jantan dari ras ini memiliki tinggi hingga 31 inci dari bahu dan beratnya sama dengan manusia dewasa. Sedangkan betina memiliki tubuh yang lebih pendek dan juga lebih ringan. Keunggulan jenis ini yaitu memiliki bulu yang kedap air dan beberapa ciri lainnya seperti telinga berbentuk segitiga, ekor yang lebat dan sungkup muka hitam yang membingkai matanya berwarna coklat tua yang indah. Leonberger berasal dari kota Leonberg di Jerman. Tempat mereka dibersarkan sejak tahun 1830-an. Selama Perang Dunia Pertama, Leonberger sekabarnya membantu para tentara untuk menarik kerobak yang berisi amunisi. Dan fakta lainnya adalah hanya lima Leonberger yang selamat dari perang itu. Sedangkan pada Perang Dunia Kedua, delapan dari anjing jenis ini yang selamat. Sekarang terakhir ini populer di negara bagian Eropa, meskipun masih cukup jarang di Amerika. Leonberger pertama kali datang ke Amerika pada tahun 1971. Dan sebuah badan pengasuhan anjing yang bernama American Kennel Club mengenali ras ini pada tahun 2010. Setelah itu, popularitas dari ras anjing ini langsung meningkat besar. Ras anjing terbesar selanjutnya adalah Newfoundland. Anjing Newfoundland merupakan jenis anjing yang berasal dari negara Kanada. Jenis ras ini juga memiliki ukuran tubuh yang besar. Pada awalnya, anjing Newfoundland dipergunakan untuk mengangkut kayu dari hutan dan menarik jalan nelayan. Oleh karena itu, anjing Newfoundland sempat dijuluki sebagai anjing pekerja. Selain itu, mereka juga dikenal sebagai perenang yang handal. Nama Newfoundland diambil dari sebuah pulau di Kanada tempat ras anjing ini berasal. Anjing Newfoundland jantan rata-rata memiliki berat tubuh antara 130 hingga 150 pond, atau setara dengan 59 sampai 68 kilogram. Sedangkan, Newfoundland betina memiliki kisaran berat lebih rendah, yaitu antara 45 hingga 54 kilogram. Tidak seperti anjing ras besar pada umumnya, anjing Newfoundland senang untuk bersantai. Anjing tersebut sangat senang jika menghabiskan waktu bersantai di kaki pemiliknya. Jika terlalu banyak bersantai, dapat menyebabkan anjing tersebut mengalami obesitas. Maka dari itu, memiliki halaman yang luas atau sering mengajak ke jalan-jalan untuk berolahraga sangatlah penting. Jika kalian ingin memelihara anjing jenis ras ini. Meski berukuran besar, anjing Newfoundland sangat cinak dan dapat senang hati menyesuaikan diri untuk tinggal di rumah. Anjing tersebut juga sangat waspada, dapat dipercaya dan toleran terhadap perilaku mengemaskan anak-anak. Ras anjing terbesar terakhir adalah Neapolitan Mastiff. Pada masa kekaisaran Romawi kuno sekitar tahun 700 sebelum masehi, anjing Mastiff Neapolitan ini tergolong ke dalam anjing gladiator. Dan bahkan pada masa itu, anjing ras ini terkadang dijadikan sebagai hewan untuk perang. Anjing ras Mastiff Neapolitan ini sebenarnya sangat cocok untuk dijadikan sebagai anjing penjaga. Alasannya karena tubuh yang dimilikinya sangatlah besar dan memiliki gigi yang cukup tajam. Anjing Mastiff Neapolitan jantan dan betina mempunyai tinggi badan dan berat badan yang berbeda. Anjing jantan memiliki berat bisa mencapai 68 kg dan tinggi badan 66-78 cm. Sementara itu, anjing betina berat badannya bisa mencapai 50 kg dan tinggi badan 60-74 cm. Walaupun memiliki tubuh yang berat, anjing ini termasuk anjing yang pendiam dan jarang menggonggong jika tidak ada yang provokasi. Anjing Mastiff Neapolitan ini juga sangat terkenal dengan kulitnya yang keriput, terutama di bagian wajahnya. Warna dari anjing ini biasanya berwarna abu-abu kehitaman, tetapi juga ada yang memiliki warna lainnya. Itulah beberapa ras anjing terbesar yang ada di dunia. Bagaimana nih pemirsa? Apakah Anda berminat untuk memelihara salah satu dari ras tersebut? Terima kasih telah menonton!